Intro Oke gengski lanjut ke part 6 Syaratube TV Selat kepo di episode Syanas dan JJ Liburan di Butan Dan spesial di part ini Syaratube TV bakal ngajak kalian buat liat Kamar kecenya Syanas ke lagi liburan Kamar hotelnya Serius Kece banget Alright gengski Balik lagi sama gue Onik Sekarang gue mau ke Tadi kan kita libur-liburan sama Syanas Sekarang kita mau ikut kamar Syanas kalo misalkan liburan kayak apa Terus barang-barangnya apa aja Siapa temen bukan Tanda tanya gitu Tukang kredit Berantakan sekali kamarnya Syanas Zadika Ternyata dia Ternyata perempuan ini tidak rapi di kamar itu Siapa dia? Dia Hari ini kita mau ngepoin Siapa dia ini? Dia itu adalah Jelmaan asisten Jelmaan asisten Jelmaan 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 perempuan bisa Jelmaan perempuan bisa Jelmaan perempuan bisa Nah gengski hari ini gue mau ngajakin lo Bos semua ngepoin Apa isi kopernya Syanas Jelmaan coba berantakan banget Asli asli Peres Padahal udah di beresin gue yakin banget sih Engga ini berantakan Coba kita liat Aku cuma buat sedikit banget Cuma satu kopernya Coba liat date Masa aduk begitu Ini kan biar kering Tapi juga enggak ada jemur Masukkan Kan enggak ada jemur? Itu ada celana Ini celana juga tau Gak nyangka ternyata Syanas Oke buka Apa aja Sanas kalau travel Kan kamu suka banget traveling katanya Sanas? Betul Kamu mau jadi Syahrini gak? Agak-agak itu sering-sering traveling gitu Sering traveling cuman bawaannya gak akan kayak di air Oh gitu Coba kita buka Pertama bagian ini Ini apa ini? Oh ini tempat Apa ya Dikit tempatnya ya? Ini buat sabun-sabun gitu Ini buat sabun-sabun gitu Ini ada bedak Lucu banget ya Lucu ya Lucu kan imun Nah ini baju-baju Baju-baju Kayaknya ada yang diumpetin sama Syanas Jangan-jangan nih sebelum kita datang Coba bukain nih Tidak pernah menyembunyikan apapun alatnya Siapa tau kita dapat petunjuk sesuatu yang penting Yang tidak diketahui Taraaa Oh ini dia Ini dia Apaan? Gak ada apaan Ini dipastikan apa? Baju kotor Oh baju kotor Oh ini ya Ini keren banget Jadi ini kan yang colokan Kalau misalnya di keadaan ganti ya Tiba-tiba Gak ada colokan gitu kan Aku sudah bilang Gak colokan Gak usah pake colokan Gak usah pake colokan Langsung rambut bisa Berarti kamu memang paling penting di tubuh kamu Atau kalo misalkan lagi jalan-jalan Atau mau ke acara gitu Yang penting rambut gitu Iya Muka belakangan gitu Nah ini lagi jelek banget nih ya Halo Ini gak sempet dia ngapain Oh gitu Jadi bikin aja jelek Tapi kalo misalkan travelling Yang paling penting Katanya suka bawa kamera mana? Kamera anda Kamera nya lagi di cas Oh lagi di cas tapi bawa kamera gitu Tadi gue catat foto di cara adat Nah Nas udah dia bilang gini Kan pake baju adat nih Buton Terus dia foto-foto Terus dia bilang gini Ami nikah di Buton Gimana? Mana? Halu Enggak, lu salah banget Aduh gue Nas Lu ngomong gini Cepet-cepet Ami nikah di Buton Catat ke Halu dia mah Engga Engga Aku mah kalo nikah Kalo nikah mah gak akan jauh-jauh Aku mah Kalo nikah mah pengen nih Kalo gak di Jakarta mah di Bandung Gak akan jauh-jauh Karena kan keluarga semua disana temen-temen Oh berarti udah ada niatan Ayah menikah Ya kalo nikah di mana mah Di daerah mana mah Pasti semua orang mah Punya niatan Tuh Ya iyalah orang punya niatan Cepet kalo punya omong yang ini Dimana ada niatan juga Engga siapapun itu Dari dulu Gitu kalo nikah pasti Pengennya sih Kalo abisanya di Bandung gitu Tapi di Jakarta masih gak apa-apa Ih berarti Nana Singabau bawa anduk tau Kalo traveling Pakainya anduk hotel ya Lupa tau Biasanya gak apa-apa Ini kebetulan tadi kayak Lupa banget bawa anduk Jadi lupa kayak hotel Oke Ya buat mandi pake ini juga Dari hotel juga Apanya? Buat mandi Kadang kalo mendesaknya lupa Aku tuh kadang suka males tau Aku tuh suka males tau Kayak Buat sabun sendiri gitu ya Bukan gue doang Shanas Adika Kalo punya dasyat Ternyata pake sabun hotel Kadang kalo misalnya males Bawa-bawa shampoo sendiri Aduh hotel juga ada lah gitu Shanas juga manusia gitu ya Karena aku Untungnya sih gak ada kayak Shampoo khusus gitu Atau sabun khusus Apa aja lah Yang penting bang berbusa aku Berarti Diterjem berbusa Yang penting berbusa akan rambutnya Berarti kamu bisa dibilang kalo travel itu gak pake bagasi Cabin aja gitu Kalo tergantung Kalo misalnya pendidinya jauh Dan lama Kayak seminggu Dua minggu Ya oke Kamu kan bawa dia Kok kamu gak taruh di bagasi Iya sih dia taruhnya Dimasukin pomper Eh kalo traveling emang harus bawa sistem gak sih? Engga juga sih Engga kok biasanya juga Ini juga kalo misalnya Seperti ini Ini kan Liburan beserta liputan Biasanya bawa Tapi kalo misalnya sama temen-temen gitu sih Gak pernah bawa asisten Eh catet ya Dia kan suka pergi sama JJ berdua Katanya kalo misalnya gak liputan dia gak bawa asisten dong Jalan-jalan Aku gak pernah pergi sama JJ berdua Ups Tahan dulu gengs Jawaban Shanas tentang suka traveling berduaan doang sama JJ Nah simpen penasaran kalian ya Tunggu di part 7 Karena kita bakal lebih kepoin Shanas lagi Dan tentunya masih ada kejutan berikutnya Di Stellet Club TV Stellet Club 47 Ditunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya